Viral guru honoror di Cirebon dipecat setelah memanggil Ridwan Kamil dengan sebutan maneh. Ialah Muhammad Sabil Fadilah yang kini tengah viral menjadi perbincangan publik. Siapa sosok Muhammad Sabil Fadilah dan bagaimana kabar lengkapnya? Sosok Muhammad Fadil Sabilah, guru honoror asal Cirebon. Yang dipecat gegara komentarnya Keridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat Pada Rabu, 15 Maret 2023. Sabil Sapaan Akrabnya menguak alasan menuliskan kata maneh berujung viral hingga menjadi salatan publik. Pria yang bekerja di SMK Telkom Sekar Kemuning mengaku hanya sepontan menulis kata tersebut. Saat itu muncul di timeline akun saya. Saya lihat beliau sedang zoom meeting dengan menggunakan jas kuning. Di situ saya mempertanyakan maneh teh kerja di Gubernur Jabar atau kader partai pribadi at Ridwan Kamil, Tutur Sabil. Namun tiba-tiba komentar yang ia tulis pada selasa 14 Maret 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat itu, disematkan oleh Ridwan Kamil menjadi komentar teratas. RK juga membalas komentar Sabil tersebut dengan kalimat cek maneh kumaha. Hanya dalam waktu singkat komentar dari Sabil di akun Instagram Ridwan Kamil itu, kemudian dipenuhi balasan dari netizen dengan kata-kata kasar. Tidak saja di kolom komentar bahkan ada netizen yang mengirimkan DM dengan menyerang secara pribadi, menghujat, menghina, dan lain sebagainya. Saya juga kaget kok Gubernur sampai pin komentar saya, padahal saya biasa saja. Satu jam setelah itu, saya tambah kaget kok banyak yang menyerang dengan kata-kata kasar. Bahkan sampai DM, ia menghujat, menghina banyaklah. Pokoknya menyerang ke saya pribadi, ungkap Sabil. Sabil pun mengaku kaget terhadap serangan tersebut karena dia menganggap komentar yang ditulisnya itu adalah hal biasa. Ia mengatakan komentar itu dimaksudkan sebagai pengingat dari seorang warga kepada Gubernurnya yang sedang berhadapan dengan siswa-siswi SMP di Tasik. Tapi di saat bersamaan akhir-akhir ini, Ridwan Kamil juga kerap menggunakan jas kuning setelah resmi bergebung Partai Golkar. Komen aja, murni, kritik, ini dunia pendidikan. Tapi ada simbol yang berbeda? Seusai dengan warna jas kuning yang lagi sering dipakai dan saat ini dia sedang berada di dunia pendidikan yang tidak boleh disusupi politik praktis apalagi sekolah dalam hal ini sekolah jelas Sabil. Dalam kesempatan tersebut, Sabil juga menjelaskan kata maneh atau kamu yang digunakan dalam komentar di unggahan Instagram Ridwan Kamil. Sabil menuturkan penggunaan kata maneh semata-mata karena ia menganggap Ridwan Kamil adalah sosok yang terbuka. Ia juga menilai RK sebagai orang yang akrab dengan followers juga dengan banyak warga lainnya. Saya akui menggunakan kata maneh karena Kang Ridwan Kamil itu somya akrab dengan followersnya. Banyak warga bahkan dua kali saya sempat dan pernah ketemu saat sebagai wali kota Bandung saat itu dan dia sangat akrab enak secara personal, tutur dia. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa tidak memiliki tujuan merendahkan apalagi tidak sopat terhadap Ridwan Kamil dengan menggunakan kata maneh. Tak hanya mendapatkan sarangan di media sosial, Sabil mengaku mendapatkan surat pemecatan dari sekolah tempat dia bekerja. Surat yang baru ia terima hari ini bertepatan tanggal 14 Maret 2023. Sekitar jam 9 saya tulis komentar. Jam 10 waktu Indonesia Barat, ramai. Dan beberapa jam kemudian saya ditelpon sekolah, hari ini saya mendapatkan surat pemecatan tersebut ucap Sabil. Dijelaskan pula tiga pertimbangan kenapa ia dipecat yakni melanggar kode etik, melanggar tata-tata biayasan dan undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam surat tersebut menerangkan per 14 Maret 2023, SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirobon mengakhiri kerjasama yang bersangkutan sebagai guru tidak tetap dan tutor eksek, tutor konten kreator. Terkait pemecatan tersebut, Ridwan Kamel mengaku sudah menelpon sekolah tempat Sabil bekerja dan meminta sekolah tidak memecat Sabil. Diznik Jabar juga menegaskan bahwa tidak ada permintaan pemecatan dari... Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.